Pak Aryo, terima kasih. Fasilitas sudah disediakan. Sebelum saya mulai atau nanti ketika penutupan, silakan kalau pengampu yang lain, ada Pak Tirto hadir, Pak Jangdara kalau hadir, Pak Artian, Pak Wawan, juga para asisten kalau ada pengumuman, silakan. Kalau berkaitan dengan kuliah hari ini, silakan kalau mau mengumumkan sesuatu. Saya sudah siapkan slide ini, sudah tertanyakan ada, tidak 48, tapi kita nanti sampai ke slide nomor 15 saja ya, slide nomor 15. Sambil saya tambahin cerita-cerita sedikit, dan justru cerita-cerita saya inilah yang kalian catat, dan dituliskan dalam lembar tugas yang satu halaman A4 saja maksimum. Kalau pintar menulis, barangkali setengahnya saja cukup. Ada yang ingin mengumumkan, Pak Chandra, Pak Tirto, Pak Walmigi, kelas lain ya. Aduh, Pak Haryo. Tidak ada, Pak Haryo. Tidak ada, langsung saya mulai saja ya. Ini bagaimana yang sudah... Ya, Pak, waktunya... Suara Pak Haryo agak terganggu ini. Ya, pada pagi ini saya kembali memulai yang sudah saya sampaikan sebelumnya secara sepintas pada minggu lalu mengenai sifat bahan bakar ya. Bisa sifat umum, bisa sifat khas, masing-masing sifat khas bahan bakar cair sudah saya terangkan. Salah satunya adalah flash point yang saya ikuti cerita pada waktu saya kecil. Kami sering main-main merton bumbung. Itu dari bambu yang dibolongi ruasnya, kemudian diisi sedikit minyak tanah, dianget-angeti minyak tanahnya, lalu disulut. Ada sekali meletup, habis itu matikan. Itu yang disebut dengan flash point. Campuran uap dari bahan bakar cair dan udara yang berada pada posisi yang disebut dengan di dalam rentang flammability limit ada seperti api penyulut, dia bisa terbakar. Tetapi panas pembakaran yang diciptakan tidak cukup besar untuk membuat uap lagi, untuk membuat uap bahan bakar cair lagi sehingga padam. Nah, perlu ada penguapan lagi beberapa saat, begitu seterusnya. Nah, cerita saya tadi bisa dipahami, dan ada di buku Sistem Utilitas, saya tuliskan juga itu apa. Dan tentu saja banyak sudah yang ada di internet-internet, bahkan gambar yang sudah kami siapkan juga kami salin dari internet. Yang berikutnya ini, terutama kalau kita bekerja dengan bahan bakar padat ini sangat penting. Tapi ini contohnya juga bahan bakar gas dan bahan bakar cair. Nah, apa bedanya ini? Antara HHV dan LHV, mudah-mudahan sesudah kuliah ini, ini kalian paham sekali apa bedanya. HHV adalah panas yang dilepas oleh bahan bakar, kalau hasil pembakaran H2O-nya sampai berbentuk cair. Sedangkan LHV adalah panas yang dilepas oleh bahan bakar cair, gas, atau padat juga, jika H2O hasil pembakarannya dihentikan sampai kondisi uap. Seringkali di pabrik, saya bersih pegang dengan teman-teman operator, mereka menggunakan efisiensi boiler berdasarkan HHV. Kalau saya menggunakan dasar LHV, efisiensi boiler berdasarkan LHV. Nanti kita akan bahas lagi, namun saya teruskan dulu ya. Nah, kenapa saya menggunakan efisiensi boiler berdasarkan LHV? Karena panas yang dilepas oleh bahan bakar ketika terbakar di dalam boiler, itu hanya berakhir pada hasil pembakaran H2O sebagai uap. Uap tadi bersama gas-gas lain, yang kita namakan kemudian gas drogong, bahasa Inggrisnya flu gas, kadang-kadang static gas. Nah, itu masih berupa uap. Jadi, masih belum semua energi dilepas. Uapnya tadi masih membawa panas penguapan. Uap tadi keluar dari cerobong, di atas sana, di lingkungan, di angkasa sana yang relatif dingin, pada ketinggian 20 meter, itu lebih dingin dari, kalau malam lebih dingin, atau paling tidak temperatunya lebih dingin dari gas tadi, uapnya mengembun, dan yang kita lihat adalah asap. Tolong dicatat, asap yang putih adalah uap air yang mengembun. asap yang hitam adalah jelaga. Pembakaran yang kurang sempurna menyisakan jelaga, menyisakan arang dalam bentuk kecil. Ini yang saya sampaikan, saya catat kembali di sini. Apa tadi? H2O Uap ini menghasilkan istilah LHV. Kalau H2O hasil pembakaran, uap itu LHV. Kalau H2O hasil pembakaran itu cair, maka itu menghasilkan istilah LHV. Lalu ada istilah lagi stack gas atau flu gas. Ada istilah lagi apa tadi? Asap cerobong putih. Ini adalah embun. Hasil H2O pembakaran kalau yang hitam, itu adalah jelaga, arang yang lembut sekali, itu akibat dari pembakaran yang tidak sempurna. Nah, ini catatan-catatan yang mungkin kalian FBK-an, tetapi kadang-kadang kalau kalian berdiskusi di lapangan atau sedang mendaftar menjadi engineer di perusahaan-perusahaan yang mencakup penyediaan energi sendiri. Nah, ini sering ditanya, itu asap. Kamu lihat ya, cerobong saya itu asapnya hitam. Itu pembakarannya bagus ya. Atau sebaliknya, sering saya juga kalau jalan-jalan dengan mahasiswa saya, wah, itu asapnya putih. Itu artinya pembakarannya sempurna nggak? Jawabannya apa? asapnya putih ya pembakarannya sempurna. Kalau asapnya abu-abu, ada sedikit terjelaga. Kalau asapnya hitam, wah, itu nggak bagus sama sekali. Nah, contoh-contoh sepilih ini tolong bisa kita hidup bersama-sama hal-hal di masyarakat banyak sekali yang bisa kita ambil. Nah, ini catatan yang bisa saya tuliskan. Lalu, nah, kalian rumus-rumus ini yang sedang saya sorot ini. Coba, sekarang kalian hitung di lembar tugas kalian. Apakah betul selisih antara yang saya sorot ini mengikuti rumus yang ada di bawahnya saudara hitung. Kalau belum jelas tugasnya, saya beri ini ya, apakah rumus ini mengikuti, nilai yang saya beri sorot kuning ini mengikuti rumus yang saya tulis sepilih. Tetapi, pengalaman saya ketika lapteg, ketika membimbing mahasiswa, kerja praktek, persamaan-persamaan yang sepilih ini dilupakan. Lalu, pertanyaan berikutnya adalah, ada satu angka, berapa ini? silahkan saya beri waktu dua menit, sementara saya ngoprek, suka saya ini nulis begini, ini ya, sekarang saudara hitung, tentu saja ada hal-hal yang belum ada di situ, yang kalian cari, ada nilai yang belum ada di tulisan itu. dua menit, dua menit saya rasa cukup saya untuk ngoprek guliah saya ini. Mana lambda ini? Lambda, mana lambda? Lambda, lambda, nggak ada lambda. ini sudah tersedia di bawah. ya, sudah satu menit. apakah cocok bersamaan angka 141,8, ini masih bahasa Inggris, sekarang itu saya tulis italik ya, komanya saya tulis titik karena masih bahasa Inggris. 141,8, itu apakah ada hubungannya persis dengan 119,96? Apekan saja desimalnya. yang sudah selesai di samping menuliskan di lembar kerja, boleh angkat tangan dari kelas 1 maupun kelas 2 angkat tangan saja. Asisten, Pak Twi, nanti mencatat name-nya berapa, sebutkan dulu mahasiswa, dan nanti kalian jawab dengan name-nya itu, Pak Twi, asisten, akan tampak memberikan contreng bonus kecepatan kalian menanggapi. ada yang bisa menyampaikan itu? Ada yang ingin menyampaikan jawabannya? Belum ada, Pak Eri? Tidak ada. Ya, belum ada. Belum ada, baik. Saya panggil Pak Twi, atau Pak Aryo, atau Pak Tertoh, siapa saja yang memegang daftar hadir, panggil salah seorang dari kelas 1 atau kelas 2, nanti quiz berikutnya dari kelas 2 atau kelas 1. Gantian. Dari kelas 1 ya, Pak Eri? Silahkan, Pak Aryo. sekarang jamannya ini, apa? Sepak bola, ya. Ronaldo Widjaya? Ronaldo. Anda bisa mendengar saya, Ronaldo Widjaya? Ya, bisa, Pak. Oke, ya. Oke, pertanyaan saya, apakah angka 141 tadi sejalan dengan angka 119 dalam rumus yang sedang saya sorot ini? maaf, Pak. Data lambdanya saya belum mengetahui, Pak. Ini, Pak, powerpoint-nya itu lagi, Pak. Harus disorot ulang, Pak. Harus share ulang. Ini nggak terlihat, Pak. Nggak terlihat. Gimana caranya, Pak? Tadi, Pak, share screen, Pak. Sama tadi, persis. Share screen. Mahasiswa, kalau nggak bisa menjawab, enak aja, dia. Alasan. Ini nggak enaknya. kalau kalau tatap buka, kayak ketok kepalanya. Ya, berapa lambdanya? Ronaldo masih? Saya ingin tanya, Pak, itu lambdanya itu delta HF, Pak. Kamu sudah kuliah ngeraca masa, masa nggak ngerti, sudah kuliah termu, masa nggak ngerti. Baik. Ronaldo hadir, jadi kamu, Pak Ryo, kamu kasih contreng satu saja. Contreng setengah nggak bisa ya. Contreng satu. Kamu cari, Pak Ryo, satu lagi. Berapa jawabannya? Nah, sekarang pertanyaannya saya sederanakan berapa nilai lambda? Silahkan pilih, Pak Ryo. Dari kelas satu lagi, Angela Maria Finka, ada di sini. Maria, saya panggil Maria. Ada, Pak. Maria, berapa nilai lambda? Itu dari kurangin HHV, dikurangin LHV, jadi 21,84 kilojoule per kg. Sebentar, 21,84 atau 21,84? 21,84. Lambdanya? Iya. kilojoule per kg per kg. Iya. Baik. Baik. Kasih conteng satu setengah, Pak. Kalau bisa. Ya. Tidak begitu ya, Maria. Lambda itu adalah sebuah data yang ada di buku Darmo, di buku Neraka Masa, di buah, Pak. Apa artinya lambda, Maria? Panas penguapan air. Tadi saya juga sudah sempat cari, Pak. Itu di Google 261 kalau tidak salah. Salah. Tidak apa-apa. Sudah. Eh, 461, Pak. Satuannya? Kilohjoule per kg. Kayaknya salah. Baik. Tidak apa-apa. Conteng satu setengah buat Maria. Ya. Lambda mulai sekarang kalian ini guliah SU. Dan sudah melewati termo, melewati Neraka Masa Energi. Lambda adalah panas penguapan air. Kalau sejak SMA yang saya apal adalah 520 kilokalori per kilogram alias 2240 atau 2250 kilojoule per kilogram. 520 kalau kamu kalikan 4,2 itu kira-kira 2200. Kenapa 4,2? Itu adalah konversi dari kalori ke Joule. Satu kalori 4,2. Nah, sejak SMA saya apal 520 kilo kalori per kilogram. Nah, lalu sekarang kelas 02. carikan seseorang di kelas. Kalau Pak Haryo punya data, silahkan. Saya tidak punya, Pak. Tidak punya, Pak. Tidak punya. Ya, 02, Pak. Saya panggil Sandy Setiawan. Sandy Setiawan. Hadir? Siap menerima pertanyaan saya. Ada bahan bakar hidrogen, nilai N ini berapa? Arti dari nilai N ini apa? Kalau yang saya ketahui mungkin fraksinya, Pak. Ya, tidak apa-apa. Hadir contoh yang satu. N adalah banyaknya mol H2O atau banyaknya gram atau kilogram disesuaikan dengan satuan-satuan yang lainnya. Kalau lihat satuannya ini tadi kilogram, banyaknya kilogram H2O yang dihasilkan dari pembakaran satu kilogram H2. Itu nilai dari N. Jadi berapa Sandy? Bisa enggak kamu? Hitungkan saya berapa kilogram H2O yang dihasilkan dari hidrogen. Satu kilogram H2. H2O yang dihasilkan dari pembakaran satu kilogram hidrogen. Ini Nafila Alwaini 023. Nafila berapa? Dari hitungan saya 2, Pak. Kilogram dan kilogram. Kenapa saya pakai kilogram? Karena Pak, ya Sob, lanjutkan. Karena Pak. Karena satuan dari HV-nya kilogram, Pak. Pintar sekali kamu. Contreng 2. Tapi angkanya salah, enggak apa-apa. 9. 1 kilogram H2O menghasilkan 18 kilogram H2O, bukan? Benar. Ya, nanti diselanjutkan. Sampai di situ, dari 2 orang dari kelas 1 dan kelas 2 masing-masing sudah mendapat dontreng. Ada yang 1, ada yang 1, setengah, ada yang 2. Ada beberapa istilah yang perlu kita pahami. Selanjutnya, angka-angka di sini coba diberi sekali lagi. Apakah menghasilkan, apakah rumus yang saya tampilkan ini benar? Jangan selalu percaya dan ini selalu saya buat ketika mau kuliah. Ini kuliah kapan saya cari merapatnya ini. Kuliah kapan saya cari saya ubah. Nah, kemudian yang rumus yang kedua saya yang tadi tidak diberi nama ya. Rumus yang kedua ini untuk gas dan cairan kita bisa dengan mudah menggunakan rumus yang kedua ini. Mohon maaf saya opek sedikit ya. Saya beri nama rumus B begini. Bagi bahan bakar cair dan gas kita dengan mudah menggunakan persamaan itu. Apa itu persamaan itu? Membacanya. Panas pembakaran campuran itu sama dengan jumlah dari panas pembakaran masing-masing. Tidak demikian untuk bahan bakar padat nanti ya. Panas pembakaran campuran padatan bisa tetapi padatan itu kalau dibelah-belah lagi komposisinya seperti apa? Tidak bisa. Sudah pasti bahan bakar padat A dan bahan bakar padat B rumus ini berlaku tetapi jangan terkecoh bahan bakar padat A adalah kumpulan dari C dan A dan O dan N dan B dan S tidak bisa rumus ini dipakai. Kita nanti sampai ke sana ya. Sampai di sini dulu ada pertanyaan. Sudah ada tugas yang harus kamu tuliskan di file kamu di lembaran kerja kamu. Ini saya main-main lagi. Saya berjanji pada diri sendiri yang keluar ketika kita diskusi. Ini saya beri tanda tinta biru. Nah begitu ya. Kalau tidak ada kita lanjutkan dengannya. Ada yang bertanya silahkan. Saya tanya enggak bermutu sifat tapi jangan bilang enggak bermutu nanti yang bilang bermutu apa enggak saya apa enggak silahkan. N itu kan mau bilang mol H2 ya. Dalam hal ini tentu saja gram H2 mana? Ini satuannya kamu lihat satuannya mol lucu per kilogram kilogram H2. Terus kan lambdanya kilojoule per kilogram juga. Terus satuannya jadi enggak sama gitu. Satuannya menjadi enggak sama. Kan kilogram dikali kilojoule per kilogram ini yang n-nya makanya angkanya bukan 18 angkanya kan 99 kenapa? Karena kilogram H2 O per kilogram H2 berapa angka kilogram H2 per kilogram H2 kan 18 dibagi 2 jadi angkanya 9 bukan 18 begitu? Apakah menjawab pertanyaan kamu? Menjawab Pak, makasih Pak. Maaf Pak. Tapi tentu saja pertanyaan kamu tidak sepilih itu pertanyaan yang cukup mengelitik juga sehingga saya memberi tugas khusus pada kamu nanti sesudah selesai kamu cek angka-angka yang sudah saya berikan ini benar enggak? Meleset sedikit dalam hal dalam hal ini dalam hal hitungan ya boleh saja ya ini kilogram kilogram H2O per kilogram H2 jadi angkanya menjadi sembilan tadi bukan 18 kalau kalau molnya kan satu satu mol H2O per satu mol H2 terima kasih itu tadi siapa Pak Pwi atau Aryo pertanyaan yang bagus pertanyaan yang bagus boleh diberi contreng kalau untuk saya saya nulisnya dengan H2 bahan bakar saja bahan bakar nanti nanti bingung kalian nah begitu sekarang sudah lebih baik ya ya begitulah kalau saya kuliah kalau menggunakan itu ada yang Raisen lagi silahkan ya Pak saya mau konfirmasi sih Pak kalau HHV-nya 141,8 LHV-nya 119,96 kan tadi N-nya itu berdasarkan pembakaran H2 N-nya itu kan 9 kg H2O per 1 kg hidrogen yang dibakar ya Pak berarti kan lambdanya kira-kira 2 kg per kg bukan 2240 kg per kg betul saya juga sedang berpikir begitu jangan-jangan angka yang saya tulis ini salah yang kuning-kuning ini salah ini kilojoule per kg atau kilojoule per mol atau kilojoule per gram saya terima kasih ini pertanyaan kamu saya tangkap dulu tentu saja saya bisa meminta kalian siapa tadi Fernando atau siapa nih saya Oliver Pak Oliver ya Oliver nomor 50 kalau nggak salah ya saya tulis begini saja dulu Oliver cari di pustaka di internet di wikipedia gampang sekali itu ya Oliver cek nilainya periksa nilai nilai atau dan satuan barangkali saya salah menyalin nah itu selalu saya katakan di dalam kelas jangan percaya pada saya ini sebagai arahan saja nah mudah-mudahan yang saya salin benar karena saya sudah atau bahkan rumus yang saya salin ini salah atau mungkin yang n nya perumusan n ini salah ya mungkin lambda ini salah tapi kalau lambda salah tidak mungkin karena kita akan lihat nanti di steam table lambda itu berapa kita akan banyak bekerja dengan nilai lambda steam table lambda tergantung temperatur dan nilainya sekitar 2240 2240 2254 dan sebagainya terima kasih Pak Dwi Pak ini asisten catat ini tadi Oliver menyampaikan pertanyaan yang bagus sekali mengelitik sekali dan saya pun sedang berpikir jangan-jangan satuan yang saya taruh ini salah saya sudah ketemu Pak kayaknya satuan nya harusnya megajoule per kilogram Alhamdulillah Oliver siapa tadi Oliver ya Oliver contrenya jadi tiga ini Oliver yuk Pak asisten gimana cara memperbaikinya saya langsung koreksi nanti ini saya bagikan dalam bentuk dalam bentuk PPT ya sudah ketemu dan saya beri ini saya beri tanda supaya nanti ketika kalian mendapat diktat ini bisa bisa tahu tadi ada Oliver ada teman yang mengoreksi Pak Heri biasa begitu saya buka setiap kali baik saya lanjutkan atau masih ada di sini tak apa masih di sini ini penting sekali dalam meraca masa energi pembakaran nanti penting sekali mengenal mengenal memahami apa yang ada di sini ini ya rupanya Pak siapa Pak Indra oh ini Pak Indra menyampaikan yang lalu ya bukan yang sedang kita kalau tidak ada saya lanjutkan halaman yang ketiga kita masih sampai halaman 15 nanti mudah-mudahan cukup waktu kalau tidak ya kita lanjutkan ke hari Kamis ini bahan bakar mempunyai sifat yang ada di buku saya sehingga nanti dibaca lebih lanjut ya flammability limit adalah satu komposisi campuran antara bahan bakar gas atau uapnya dengan udara atau oksigen hati-hati nanti kalau membaca flammability limit dalam udara atau dalam oksigen murni beda ya nah itu yang bisa kita sulut bisa terbakar kalau kamu punya hidrogen nggak bisa terbakar harus ada oksigen kamu punya sedikit hidrogen banyak sekali oksigen tercampur itu namanya lean mixture campuran yang encer malah di bawah dari lower flammability limit di bawah lower flammability limit nah nggak bisa dibakar juga kalau saya punya hidrogen banyak sekali oksigenya sedikit juga nggak bisa itu di atas upper flammability limit nah kalau diantaranya itu nanti bisa terbakar kalau diantaranya itu tetapi pas di stusiometrik sesuai dengan persamaan reaksinya pembakarannya akan hebat dan kecepatan rambatnya sangat tinggi nah itu akan membuat meledak ada bahan bakar yang gampang meledak artinya reaksinya cepat rambatannya cepat apakah saya tuliskan di sana flammability speed of hidrogen air mixture itu ada bandingannya dua dibanding kalau dengan hidrogen dengan udara kecepatan rambatnya kira-kira tiga meter per detik kalau kesalahan dengan udara 0,3 sekian meter per detik seper sepuluhnya seper telapannya itu ya kalau lihat film detektif ada penjahat yang membakar lalu bisa lari nah itu flammability limitnya rendah bisa menghindar dulu begitu ya gambar yang dibawahnya ini adalah flammability speed kecepatan rambat kalau campurannya tertentu tetapi pada gambar ini adalah campuran yang sudah banyak udaranya dinyatakan dengan air to fuel ratio lebih dari 1 air to fuel ratio 1 ini mengabarkan bahwa udara persis sama dengan kebutuhan menurut reaksinya jadi kalau sudah ke kanan ini sudah kelebihan udara nanti akan kita bahas XSR combustion with XSR makin ke sana makin akses dan akhirnya keluar dari upper flammability limit kalau sudah berada di sekitar ini sudah lean fuel sudah campuran yang bahan bakarnya tipis sekali bahkan bisa dibawah lower flammability limit dan tidak terpakar akhirnya lalu apa gas-gas yang tertulis ini ada gas hasil biogas ini sedang populer gas alam tadi gas alam ada tadi 0,03 meter per detik itu 0,03 meter per detik berapa cm 30 x 130 kira-kira di sini 37 natural gas pada 1,1 data yang ada di atas itu adalah ini natural gas suatu saat tidak terbakar saya ingat saya lower flammability limit dari gas alam dari metan itu 5% metan di dalam campurannya dengan udara itu lower flammability limit lebih anjar dari itu tidak terbakar upper flammability limit 75% di atas metan dengan metan dan udara dengan konsentrasi metan di atas 75% tidak terbakar makin banyak udara makin sedikit udara juga tidak terbakar gambarnya tidak ada gambarnya turun lagi ke sini gambarnya ke arah kiri dan tentu saja juga menurun kok gas itu hasil pyrolysis batubara kenapa cepat bakarnya karena dia mengandung hidrogen pyrolysis gas dari kayu atau dari biomasa juga sama mengandung hidrogen wood gas hasil gasifikasi kayu juga mengandung hidrogen karena itu lebih cepat daripada metan saja gas alam atau metan saja pada suatu kondisi nah itu banyak yang bisa saya ceritakan dalam satu slide ini dan itu semua ada di buku sistem utilitas tentu gambarnya kurang warna-warni gini ya sampai di sini lagi saya mungkin akan sampai ke slide nomor 5 saja kalau melihat waktunya kalau ada pertanyaan silakan mengenai slide yang di sini slide berikutnya apa yang sudah saya sampaikan tadi slide ini atau saya teruskan sedikit dengan slide berikutnya apa yang saya ceritakan di slide nomor 3 ada tergambar di sini ini contohnya ini apa ini metan yang tadi saya ceritakan ternyata ada di belakangnya metan atau komponen utama dari gas alam lower flammability limitnya dengan udara 5% tadi saya katakan tapi upper flammability limitnya bukan 85 ternyata rendah saja 17 oh iya sorry saya salah ya 5 sampai 17 nah ini gambar digambarkannya begini kelihatan sekarang ya bila diantara up lower dan upper limit ini bisa terbakar kalau terbakarnya cepat sekali atau hebat sekali itu menjadi eksklusi meledak tapi kalau merambatnya pelan-pelan ya terbakar saja kalau sebelah kanan itu campuran yang kayak bahan bakar tidak terbakar juga yang kiri campuran yang terlalu banyak udaranya tidak terbakar juga nah persen-persen ini adalah persen volume ya persen volume oh ya tertulis di persen by volume ya betul ini baik ya dua slide ini barangkali ada yang ingin ditanyakan dua slide ini saling berhubungan silahkan kalau ingin menyampaikan pendapatnya pertanyaannya slide nomor tiga dan slide nomor empat jika tidak ada saya lanjutkan dengan slide nomor berikutnya apa spesifikasi bahan bakar gas ini contoh spesifikasi bahan bakar gas apa ya bahan bakar gas alam ini salah satu jenis di saya sudah cerita ya di Pantura Kerawang Bekasi yang rame banyak kena covid Bekasi Pangerang itu bahan bakar industri adalah bahan bakar gas yang dipasok dari Palembang yang di daerah timur Kerawang ada di Purwakarta pasokan gasnya dari sumur-sumur yang ada di daerah Indramayu ya contoh yang ada di sini sesuatu contoh saja kalau kita bicara bahan bakar gas harus mengandung metan berapa ini ada di bagian bawah minimal 85% maksimal 100% ini akan mempengaruhi heating value mengandung propan boleh mengandung etan boleh biasanya memang begitu mengandung butan juga boleh namun dikatat kalau yang saya tunjuk ini metan etan propan butan ini makin ke bawah atau makin panjang rantainya yang homolog ini ya C1 C2 C3 C4 itu makin tinggi heating value makin ke bawah atau makin tinggi rantai karbonnya makin tinggi panas pembakaran per molnya nah boleh ada hidrogen tapi biasanya oh enggak enggak boleh enggak boleh ada hidrogen makanya itu harus hanya tris saja hidrogen enggak boleh kalau hidrogen ada nanti mengganggu framability limit karbon monoksida enggak boleh juga karena ini racun oksigen enggak boleh juga begitu ya ini salah satu contohnya lalu ada juga flammability ratio flammability ratio adalah perbandingan antara lean sama lean sama ridge 2 banding 1 2,2 banding 1 kalau tadi metan berapa 17% banding 5% 17% banding 5% 17% banding 5 3 ya flammability ratio nya 3 jadi enggak boleh mengantarkan metan saja enggak boleh dilu nanti akan melampaui flammability ratio dan sebagainya dan sebagainya ini masing-masing ada artinya ini contoh spesifikasi bahan bakar gas yang sedang digunakan di Indonesia dan di samping ini kanan ini ada contoh dari bagaimana kesiapan industri gas yang sekarang dikelola semua gas yang dialirkan lewat pipa itu dikelola oleh BGN BGN menyediakan pipanya lalu membiarkan gas dari masing-masing misalnya yang dari Sumatera Selatan milik Metco itu bisa kulih lewat tapi bayar gitu ya tulisannya terlalu kecil tapi ini hanya contoh saja contoh beginilah kira-kira janjian-janjian yang patut diketahui dan kadang-kadang orang teknik kimia juga harus urusan dengan jual beli gas semacam ini satuannya adalah ini satuannya bukan meter kibik yang diantar tetapi energi yang diantar 80 mm PTU mm artinya apa mm artinya m itu seribu m berikutnya seribu jadi seribu kali seribu jadi mm adalah sejuta PTU adalah satuan energi dalam British masih dipakai satu PTU kalau tidak salah adalah satu kilojoule kira-kira tolong dicatat di buku kerja kalian satu PTU sama dengan mudah-mudahan saya gak salah ini dua lima empat kalori satu kalori adalah 4,2 joule jadi satu PTU berapa joule coba perkalikan di lembar kerja kalian dengan rumusan tadi barangkali ada yang sempat melihat ke internet satu PTU 254 kalori satu kalori 4,2 joule jadi satu PTU sama dengan berapa joule atau satu PTU berapa kilojoule dan akhirnya satu angka kira-kira satu satu saja satu PTU satu kilojoule 252 x 254 x 4,2 ya kira-kira seribu ya ya ini jual belinya begitu saya akhiri sampai di sini saya kira karena slide berikutnya ini bahan bakar padat bagus sekali kalau saya tutup di sini sebagai tugas tugas yang tadi sudah 18 mm PTU ini berapa kilojoule atau berapa megajoule atau konversinya satu mm PTU atau satu PTU berapa joule dan sebagainya nah tugas yang berikutnya kamu cari dengan cepat waktu masih cukup berapa harga gas yang sedang ada di pasaran kita bisa-bisa beda ada beberapa harga harga gas alam yang dibeli oleh pabrik bubuk beda dengan gas alam yang dibeli oleh pabrik kimia di Bantura ada harga yang dibeli oleh PLN satu hanya adalah dolar per mm PTU silahkan cari sendiri berapa harga gas alam yang berlaku di pasaran Indonesia yang dibeli oleh berbagai apa ya kelas berbagai jenis pengguna dalam satuan dolar per mm PTU mudah-mudahan bisa ditemukan dengan cepat harganya beda-beda berkisar antara 3 sampai 18 dolar per mm PTU karena sebab itu sebutkan harganya sekian untuk industri apa harganya sekian untuk pabrik pupuk harganya sekian untuk PLN sampai di sini kuliah saya hari Kemis bagus sekali kita lanjutkan dengan slide berikutnya pas bahan bakar padat Pak Haryo nanti yang diedarkan adalah slide 1 sampai dengan slide 5 saja dulu kalau karena slide berikutnya nanti akan berubah akan dicoret-coret bahkan saya ganti walaupun sudah siap nanti bisa saya ubah lagi karena itu jangan diedarkan kalau diedarkan ya mahasiswa punya risiko untuk mengganti lagi silahkan paling sampai 15 paling tidak walaupun nanti berubah-ubah begitu dari saya mahasiswa silahkan untuk mencari melengkapi tugas dan mengupload tugas dan selanjutnya Pak Haryo atau Pak Kwi memberi pengumuman-pengumuman yang perlu diperhatikan silahkan Pak Haryo silahkan Pak Kwi mahasiswa menyelesaikan kalau dari saya mungkin saya sebentar lagi harus pindah kelas Pak di kelas berikutnya semuanya ini mungkin Pak Haryo sudah pernah membahas belum Pak yang mengukur HHV atau nanti saya catat saja mengukur HHV ada slide-nya soalnya ini ternyata penting Pak ada teman saya rakan saya dari engineer IPC Pak salah satu IPC perusahaan konsertif bingung sampai sudah kerja 10 tahun bingung membedakan HHV dan HHV di design makanya kenapa ada dua dan tadi ada argumentasi kalau saya ke boiler pabrik itu saya sama operator itu waktu argumen akhirnya ya saya ngalah kalau bahasa Jawa itu sing waras ngalah ya kita ikuti pabrik ingatkan saya pada hari Jumat mahasiswa hari Kamis ya mahasiswa juga boleh mengingatkan saya untuk hal ini terima kasih Pak Haryo saya pakai dulu